Halo, saya Maman. Kalian bisa panggil saya Pak Maman. Saya adalah orang yang bisa mewujudkan semua impian kamu. Punya rumah mewah, mobil mewah, memberangkatkan orang tua haji, beri kapal pesiar, atau punya tabungan banyak. Semua bisa kamu miliki. Tenang, ini bukan MLM. Dengan isi video Diamond Bisa-bisa-bisa. Kak, tenang aja. Saya adalah informan rahasia dalam dunia bisnis yang biasa dikenal dengan istilah Orang Dalam. Di episode perdana kali ini, saya akan memurcorkan cara menjadi pemimpin yang sukses. Kenapa pemimpin itu penting? Karena ada kata mimpi dalam pemimpin. Itu berarti kamu siap untuk mewujudkan semua impianmu. Gimana? Keren kan kot saya tadi? Catat ya? Jangan lupa. Berikut lima karakter pemimpin yang harus kamu miliki untuk mencapai kesuksesan kamu. Karakter yang pertama. Pikir praktis namun visioner. Impian boleh setinggi lagi. Berpikir jauh ke depan untuk mengembangkan usahamu. Tapi ingat, semua harus dilakukan. Jangan hanya ngawang-ngawang tanpa jundungan. Jangan kayak gini nih. Pak, ini beneran? Mau bikin robot Doraemon asli? Ya iyalah. Ngapain saya email kamu kalau misalkan nggak beneran? Gimana caranya, Pak? Ini kan perusahaan asuransi. Tuh, saya nggak tahu caranya. Kamu pikirin aja caranya gimana. Ya, pokoknya di bayangan saya itu kalau udah ada robotnya, kita akan kaya raya. Jadi, besok kamu harus present sama saya. Kedua, komunikasi yang jelas dan terarah. Komunikasi adalah kunci. Nah, kalau komunikasinya buruk, tidak terarah, dan tidak dimengerti, akan berdampak pada hasilnya. Pemimpin harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas, sehingga semua satu suara dan punya tujuan yang sama. Jangan kayak gini nih. Demi elevasi, gravitasi, semua produk yang ada di dalam inovasi ini, kita harus seiringan, seirama. Agar Bima Sakti ini terus kita jaga untuk bisa mereboisasi apa yang harus kita tuju. karena kalau tidak, pasti kita akan ketinggalan. Kita akan tereliminasi dengan adanya semua ekosistem-ekosistem yang ada di negara ini. Ketiga, Adaptif. Kemampuan beradaptasi dalam setiap situasi harus dimiliki seorang pemimpin yang ideal. Jikalau perusahaan sedang diterpabadai, pemimpin harus menjadi yang terdepan dalam bersikap. Dengan cepat baca situasi, perusahaan akan terus bertahan meski di tengah badai. Kalau yang ini, jangan dicontoh. Pak, pak, pak. Pak. Apa? Pak, saya lagi main, juga lagi seru. Ini lagi pandemi COVID, pak. Kita harus gimana? Perusahaan ya? Gimana? Sanya orang pada gak kenapa-napa, kan? Kok malah main? Kamu udah sehat, kan? Kamu sehat gak? Ya sehat sih, pak. Santai aja. Tuh, tuh, kamu main sama saya ini seru gitu. Tuh, kan? Udah lah, santai aja. Keempat, bermental juara. Mental juara, wajib dimiliki pemimpin. Kalau kamu merasa pesimis dan enggak percaya diri, coba pikir-pikir lagi deh. Karena mental juara itu bukan masalah kalah menang, tapi bagaimana kita bisa menaklukan segala kondisi dan berhasil melewatinya dengan baik. Bukan malah ngirin kayak gini nih. Pak, pak. Lihat deh, perusahaan sebelum lah. Gila, growtnya cepat banget loh. Iya ya. Dia kan satu tahun lebih muda daripada kita. Makanya. Tapi parah sih nih, pak. Ini terlalu cepat sih dia. Hmm, saya tahu. Pasti dia pakai gaib. Gak mungkin kalau misalkan dia sekarang jauh lebih sukses dibanding kita. Jelas-jelas customer banyakkan kita. Pakai dukun maksudnya? Iya lah, pakai apa lagi? Kamu nggak lihat itu di Issa storinya? Setiap malam dia suka naruh sesajin depan tokonya. Itu dia pasti pakai gaib. Kelima, bijaksana dan pendengar. Ini yang paling penting. Bijaksana. Mau menerima kritik dan memberi solusi yang baik bagi bawahan. Kalau pemimpin solutif, pasti bawahannya juga merasa aman dan nyaman. Saya contohnya. Susah emang terima kritik. Tapi, kamu nggak mau jadi seperti ini, kan? Eh, si, pak. Udah apa? Itu dasinya, pak. Kurang rapi, kurang naik. Kenapa rasinya? Kurang naik, pak. Kurang naik? Kamu nggak ngerti nih, fashion. Ini model baru kamu. Kenapa jadi ngatur-ngatur saya? Ini model baru ini. Kayak begini. Lagi tren. Ngerti nggak? Jangan ngatur-ngatur saya, deh. Ya, itu tadi bocoran dari saya untuk episode kali ini. Silahkan dicoba kalau kamu memang punya keinginan kuat. Kalian bisa juga ikut Wira Usaha Buda Mandiri. Atau lagi buka pendaftaran, nih. Di sana, kalian bisa belajar banyak menjadi seorang pengimpin sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan. Terima kasih. , kemudian kita sebenarnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.